Imigran Rohingya tiba di Aceh. Dua hari sudah 137 etnis Rohingya yang terdampar di pesisir Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar sejak Minggu, 10 Desember 2023. Nasib mereka luntang lantung di atas kendaraan dam truk milik Satpol PP dan WH Aceh. Mereka mendapat penolakan dari masyarakat ketika hendak di tempat baik UPTD Ladong, Scout Camp Seulawah dan dari masyarakat Lamreh. Imigran Rohingya bolak-balik dari Aceh Besar ke Banda Aceh menggunakan mobil. Keadaan lelah mengarungi lautan semakin bertambah saat tiba di daratan. Suara penolakan dari masyarakat terus berkoar baik di media sosial maupun lokasi yang nantinya akan ditempatkan etnis Rohingya. Penolakan itu bukan tanpa alasan, Rasa kesal yang sudah menumpuk dan paparan informasi dari media sosial semakin menyulut informasi masyarakat. Namun suara penolakan itu tidak berlaku bagi Fitrah seorang penjual jus di Banda Aceh. Empatinya akan sesama umat muslim masih ia juga. Ia tidak bisa menahan rasa ibah akan penderitaan yang dirasakan oleh pengungsi Rohingya tersebut. Fitrah membagikan sejumlah makanan berupa buah potong dan softex untuk para wanita. Hal itu semata-mata ia lakukan sebagai unsur kemanusian kepada para pengungsi yang terus mendapat penolakan di berbagai tempat. Saya terharu ketika melihat mereka terus bolak-balik di antar menggunakan truk, kata Fitrah di Gedung Balai Meus Raya Aceh, BMA, Senin, 11 Desember 2023. Menurut dia, apapun perbuatan yang dilakukan selama di dunia ini, tentu nantinya akan diberikan kesaksian di hadapan Allah SWT. Fitrah pun mengaku tidak mempermasalahkan jika nantinya ada yang mencaci dirinya usai memberikan bantuan kepada para pengungsi tersebut. Dan jika sesuatu yang positif, kita harus berani suarakan, pungkasnya. Selain bantuan makanan, terdapat juga beberapa masyarakat yang memberikan bantuan pakaian. Pakaian diberikan untuk bayi dan perempuan kepada para pengungsi rohinya tersebut saat ini mereka masih ditempatkan di Gedung BMA, sembari menunggu keputusan kemana mereka akan diletakkan. Terima kasih telah menonton!